halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat sore nah jadi aku mau informasikan teman-teman yang ada di pekan baru ya kemarin ada kejadian apa kemalingan sebenernya bukan kemalingan sih perampokan tapi mereka bilang kemalingan kan ya sama aja lah ya mungkin teman-teman Oh udah pada tahu ya itu toko hand handphone iPhone iPhone store apa ya ntar ya aku cek di apa Fajar Fajar Store di Jalan Delima teman-teman nah jadi tokonya kemalingan padahal sebelum kemalingan itu aku sempat mampir ke toko itu temen-temen tokonya di Jalan Delima sebelah kiri kalau kita masuk dari panam teman-temen nah jadi toko Fajar Store tuh kemalingan katanya kemalingan tapi kalau aku lihat itu sama perampokan juga sih karena kebetulan lagi kosongan padahal di dalam tokonya ada orang itu aku aneh ya Nah jadi dia dia membawa bolnya tuh aku pakai mesin apa itu poma apa namanya tuh ya kayak ini gergaji besi itu dipakai mobil nah jadi teman-teman ini aku baca infonya ya kejadiannya hari Minggu teman-teman hari Minggu jam 4.15 berarti subuh ya pas orang lagi sahur jadi aku bingung jalan Delima kalau subuh Hai emang enggak ada orang lewat atau gimana ya terus di dalam toko tuh teman-teman itu ada ada satu seorang yang jaga itu posisi dia di dalam toko tuh aku pun bingung posisinya dimana gitu tidurnya kok bisa leluasa dia ngambil handphonenya gitu loh teman-teman jadi eh kehilangannya lima 58 unit nah jadi teman-teman kerugiannya berapa ya tunggu ntar aku lihat infonya ya jadi yang diambilnya iPhone teman-teman iPhone mungkin incarannya iPhone jadi dikiranya iPhone ini gampang dia untuk ngejualnya enggak iPhone tuh lah paling susah dijualnya jadi kalau ngejebol pintunya pintar malingnya tapi yang diambilnya Hai mungkin kurang ngerti dia mungkin nah jadi teman-teman Hai ah Hai terlihat kulit ya Nah kejadiannya hari Minggu teman-teman hari Minggu tanggal 17 jam 4 pas orang lagi sahur nah dia kehilangan 58 unit total kerugiannya 501 juta 900 Hai ribu nah jadi orang eh toko Hai Fajar Store ah dia minta tolong sama teman-teman nih kalau menemukan pelakunya mohon diinfokan diinfokan nah tapi Oh kabar terakhir pelakunya teman-teman udah nggak ada di bukan baru adanya di luar daerah Hai nah gitu tapi kalau teman-teman mau lihat pelakunya mungkin kurang jelas ya karena dia video tapi aku jadikan foto nah aku tampilin berlakunya dimana aku letaknya ya ini ya ini ya wajahnya kayak preman ya jadi dia sempat datang ke toko teman-teman mungkin ngecek-ngecek situasi di kemaa sebelum kejadian tuh aku sempat ada juga ya ha ha ngecek-ngecek ke dalam toko Fajar Store Hai itu isinya cewek semua itu pun hanya beberapa orang baik teman-teman aku enggak tahu entah cowoknya di dalam tahapa keamanannya kurang kalau menurut aku ya Apalagi kalau misalkan dia isinya itu iPhone semua pada saat malam hari katanya yang jaga cuma satu orang ada satu orang cuma enggak ada di tempat tadi dalamnya tadi atas enggak tahu aku ya aneh itu leluasa dia ngambil iPhone-nya dengan gampangnya dia menggerinda a pintu Aruko itu ya jadi memang bulan puasa teman-teman aku selalu ingatkan tetap waspada ya jadi teman-teman yang mau pulang kampung lebaran di luar kota di kampung atau meninggalkan rumah dengan jangka waktu yang lama aku sarankan teman-teman jangan lengah kunci semua pintu gembok gembok sekuat mungkin maksudnya tuh double gemboknya atau teman-teman bisa titip sama tetangga titip kunci kabar di tetangga supaya nanti teman-teman rumahnya bisa diawasin sama tetangga atau warga setempat karena sekarang bulan puasa mulai rawan ya teman-teman karena orang kan niatnya mau mengambil itu kan untuk lebaran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tapi dengan cara yang salah teman-teman nah jadi hati-hati ya Fajar Store nya wow kerugiannya 501.900.000 itu yang diketahui ya teman-teman yang belumnya aku nggak tahu mungkin lebih lagi tuh nah jadi dari pihak Fajar Store katanya tak tolong sama teman-teman kalau ngeliat pelakunya tolong dilaporkan ke pihak berwajib atau bisa ke DM lewat Instagram Fajar Store pekan baru nah jadi mohon dipantau teman-teman yang ada di luar daerah itu gimana nanti pelakunya masih berkeliaran tapi nggak tahulah kalau sekarang polisi lagi ngejar ya jadi mudah-mudahan semoga tertangkap karena ini nggak bisa dibiarkan teman-teman pelaku-pelaku kejahatan ini merajalela itu buat teman-teman yang ninggalin kos mau mudik jangan ninggalkan barang-barang berharga kayak tabungan sertifikat ijazah bawa aja semuanya masukin dalam tas yang besar nah karena kan teman-teman lebaran pasti ninggalin waktunya butuh dua minggu tiga minggu gitu ada yang sebulan ya kan nah jadi pekan baru dari awal-awal di video aku ya aku nggak pernah bilang bukan baru itu aman-aman baik-baik aja gitu aman-aman gitu nggak teman-teman tetap waspada karena bukan baru ini memang aman-aman tapi banyak yang mantau kebiasaan kita kurang teliti misalnya kan ninggalin rumah nah itu dia yang menyebabkan pelaku tuh sebenarnya nggak jadikan target nggak jadikan kita target mereka jadi target gara-gara kita kebiasaan kita mungkin terbaca sama orang tuh sama pelaku maling gitu karena maling ini udah sering ya merajalela merajalela di saat bulan puasa nih dia kadang-kadang pada saat kita terawih nah dia beraksi tapi kebanyakan kalau di pekan baru teman-teman ya aku ingatkan dia sering beraksi yaitu siang nah beda hal kalau maling ini ya kalau maling ini dia hampir sama kayak merampok karena dia udah direncanakan dia datang pukul 4 subuh pakai mobil yang di video CCTV-nya ya dia pakai alat gerinda dengan bebasnya dia leluasa mengambil tanpa ada rasa takut cemas karena dia udah tahu kondisinya gitu teman-teman nah jadi semoga teman-teman dimanapun berada ya di luar Jawa dimana aja tetap waspada kalau ninggalin rumah teman-teman kos yang yang sering nyimpan-nyimpan barang berharga emas gitu tetap hati-hati tetap waspada pokoknya karena lebaran ini makin rawan copet maling-maling yang kacau nampak aja kelihatannya rumah baru digasaknya nah kayak kejadian-kejadian saudaraku banyak ya ditinggal sebentar raib langsung rugi sampai 5 juta 10 juta nah jadi jangan sampai kejadian ya teman-teman nah jadi aku share lagi nih pelakunya teman-teman ingat diingat wajahnya walaupun kurang jelas mungkin gak apa-apa lah ya paling tidak bentuknya kayak ginilah nah seperti itu aja pelakunya agak-agak bandel-bandel nih tipnya nih mada ya oke teman-teman semoga bermanfaat video aku tetap hati-hati ya jaga kesehatan di bulan puasa semoga teman-teman lancar puasanya sekarang banyak kejadian ya kejadian naneh rampok lah maling lah maling sendal lah macem-macem lah macet lah nah jadi teman-teman sehat selalu terima kasih aku dan dulu video aku jangan lupa subscribe like, komen, and share channel youtube Arifioni terima kasih teman-teman aku dan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman